Pemirsa arus kendaraan dan orang yang masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk menjelang akhir pekan dan usai liburan panjang terus mengalami peningkatan. Sejak awal pekan lalu, setiap kapal yang bersandar di Pelabuhan Gilimanuk dipenuhi dengan kendaraan dan penumpang. Bahkan ASDP menambah jumlah kapal untuk mengurai antrean yang terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. General Manager ASDP Cabang Ketapang Sam Sudin mengatakan sejumlah upaya dilakukan mengantisipasi tingginya arus penumpang pada momentum libur panjang kali ini. Selain menambah armada kapal juga mempercepat waktu bongkar muat. Sam Sudin menambahkan pihaknya telah melakukan perubahan dalam proses bongkar muat di Pelabuhan. Waktu bongkar muat yang sebelumnya memakan waktu 13 menit kini telah dipercepat menjadi 10 menit. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses bongkar muat berjalan lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu kendaraan. Ia mengatakan upaya ini bukan hanya di Pelabuhan Ketapang, namun juga Pelabuhan Gilimanuk. ASDP juga menambah KMP kapal motor penumpang, perat hita untuk pemuatan di dermaga ponton Ketapang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kapasitas muatan di Pelabuhan Ketapang menuju Bali. Syamsudin mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk melakukan pemesanan tiket secara online. Di sisi lain, kendaraan keluar Bali dari Pelabuhan Gilimanuk juga terlihat rame lancar menjelang akhir pekan ini. Namun di dominasi truk atau kendaraan barang logistik, antrean masih di sekitar parkiran pelabuhan.